Intro Halo semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik Yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi Di video kali ini kita akan membahas tentang profil Dari dua pemain kembar asal PSM Makassar Yaitu Jakob Sayuri dan Yance Sayuri Tentu sebagai penggemar PSM Makassar Kita sudah tak asing lagi dengan mereka berdua Pasalnya keduanya turut aktif berkontribusi Dalam membawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 di musim ini Sebelum menuju ke pembahasan saya memang ajak teman-teman semua Buat yang belum subscribe Supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya Supaya channel ini bisa terus berkembang Untuk memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua Oke? Kalau sudah langsung saja Mari kita masuk ke pembahasan Inilah dia profil dan biodata dari Jakob dan Yance Sayuri Jakob dan Yance Sayuri Adalah saudara kembar yang lahir di Yapen, Papua Pada tanggal 22 September tahun 1997 Jakob sendiri lahir 3 jam lebih dulu dari sang adik Yance Sayuri Secara namanya juga anak kembar Kemana-mana mereka berdua selalu bersama Ada Jakob, disitu pasti ada Yance Meski begitu, kedua pemain ini punya posisi yang berbeda Di mana Jakob Sayuri berposisi sebagai penyerang Sedangkan sang adik Yance Sayuri berposisi sebagai pemain bertahan Awal perjalanan sepak bola mereka dimulai Ketika bergabung dengan klub sepak bola Persemi Mimika Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk berlatih Di tim binur Persemi Mimika Mereka memutuskan untuk pindah ke Persewar Waropen Di tahun 2017 Sebelum akhirnya Mereka memutuskan untuk kembali bergabung dengan Persemi Mimika Setelah hanya menghabiskan semusim bersama dengan Persewar Waropen Di tahun 2019 Jakob Sayuri memutuskan untuk bergabung dengan klub Barito Putra Namun sayang Dia tak bertahan lama di sana Dia pun akhirnya memutuskan untuk berlabuh ke PSM Makassar Di tahun 2020 Tahun yang sama Dimana sang adik Yance Sayuri Juga resmi bergabung dengan PSM Makassar Di PSM Makassar inilah Mereka berdua mulai disorot oleh para pecinta sepak bola Aksi api keduanya dalam menjaga pertahanan Dan juga mencetak gol Membuat nama keduanya kian melambung di musim ini Tak ayal berkat performa tersebut Keduanya pun kini sudah masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia Meski begitu Sang kakak Jakob Sayuri Sudah terlebih dahulu dipanggil Timnas sejak tahun 2021 silam Sedangkan Yance Sayuri baru dipanggil Timnas di musim ini Jakob Sayuri sendiri pernah mengatakan Bahwa salah satu kunci dari performa apiknya Adalah karena dia bermain bersama dengan adiknya Yance Sayuri Dia beranggapan bahwa skill mereka berdua sebenarnya sama saja Dan mereka saling memahami satu sama lain Dengan Jakob yang bermain di sisi kanan Serta Yance yang bermain di sisi kiri Maka akan membuat tim lawan kesulitan Memang permainan kakak adik ini sudah terkenal sejak dulu Sewaktu mereka masih bermain di kampung halaman mereka di Papua Sementara itu sang adik yakni Yance Sayuri meranggapan Bahwa motivasinya untuk bermain selama ini adalah demi mengikuti jejak sang kakak Dimana memang Bahkan ikut sakit Selain itu keduanya memang adalah kembar identik Dimana baik dari segi fisik dan penampilan Keduanya terlihat sama Bahkan sulit untuk dibedakan Kalaupun ada pembeda Maka mungkin dapat dilihat dari segi sifatnya Dimana Yacob Sayuri katanya lebih rajin dan disiplin Sedangkan si Yance Sayuri orangnya sedikit lebih santai Selain itu Yance Sayuri juga agak sedikit iseng dibandingkan dengan kakaknya Tentu kita mengharapkan yang terbaik untuk sepasang pemain ini Mereka memang sudah selayaknya bermain di tim yang sama Karena dari segi kemampuan dan peran Keduanya hampir mirip Dan sangat membantu untuk tim tersebut Menarik untuk kita tunggu Seperti apa kiprah keduanya di musim depan Apakah mereka akan tetap stay di PSM Makassar Atau mungkin menerima tawaran dari klub-klub lainnya Dan menarik juga untuk kita tunggu Penampilan keduanya Bersama dengan tim nasional Indonesia Dan teman-teman itulah tadi biografi dan profil singkat Dari Yacob dan juga Yance Sayuri Kalau ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan saya Silahkan teman-teman koreksi di kolom komentar di bawah Oke Jangan lupa untuk like ini video Dan share ini video ke teman-teman tak yang lain Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini Dan nyalakan klik lonceng notifikasinya Terima kasih Silahkan tonton video-video saya yang lain Dan sampai jumpa di video berikutnya